Baik, terima kasih dok. Dari, selanjutnya dari Ibu Idy Supriyadi, Assalamualaikum dok, kalau lagi sholat, posisi mata jangan berkedip sebelum ucapkan salam, mungkin betul atau tidak? Secara naluri, secara normal, secara fisiologis, pasti kita berkedip. Karena kalau enggak, nanti lensa kita kering. Jadi ada berkedip. Saya lupa setiap berapa menit, pasti berkedip. Repot nanti kalau dipasang melek, terus takutnya kering, enggak apa-apa bukedip. Yang penting ketika melek, melihat tempat sujud. Enggak apa-apa, kedip. Kedip enggak apa-apa. Asal jangan kedip-kedipan terus. Itu kelilipan berarti. Enggak apa-apa, kedip itu enggak apa-apa. Itu memang sunatulohnya kita akan berkedip. Karena untuk membasahi Tuhan, kan lensa, kan? Malah kalau enggak berkedip, takutnya kita kering. Enggak apa-apa. Yang penting ketika melek, kita melihatnya tempat sujud. Asal jangan merem aja, kan? Sering itu temerem. Malah itu dipakai sarana untuk tadi, melatih daya akomodasi mata. Maka itu kadang-kadang, saya suruh pasien itu colong di tempat sejadahnya itu, cari bikin titik bulat putih. Lihat ke situ fokus. Saya suruh bikin gambaran buletan. Yang mencolok supaya kita melihat ke situ. Karena kadang-kadang mata kita ini kemana-mana. Ada yang orang lewat, belokan. Ada yang ini, belok. Jadi enggak fokus. Itu juga akan mempengaruhi kesesuaian kita dalam sholat. Ya. Sampai jumpa.